Yo, halo guys, saya Lutfi Dan di video kali ini, saya akan menunjukkan lagi bagaimana cara membuat rumah secara sederhana di Minecraft Pocket Edition cuy Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di like dulu videonya dan di subscribe juga channelnya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik-menarik lainnya lagi cuy Oke, tanpa basa-basi, mending sekarang kita intro dulu sekui-sekui Dan untuk bahan-bahan yang digunakannya, kalian bisa pause dulu videonya agar mempersihkan waktu videonya Oke, dan pertama-tama kalian harus membuat dulu dasar seri luas 5x5 Oke, lalu di bagian ujung-ujungnya, kalian bisa taruh 4 oa clock ke atas Setelah itu, kalian harus menentukan bagian depan rumahnya agar kita bisa menaruh pintu di bagian depan rumahnya Lalu, taruh 2 wood stairs di bagian depan rumahnya Dan untuk bagian pinggir-pinggirnya, kalian gunakan juga wood stairs di bagian atas dan bawahnya Oke Kemudian untuk bagian depannya, kita hancurkan 1 blok lantainya dan kita ganti dengan menggunakan grass block Dan di atas grass blocknya, kalian taruh 1 pintu sebagai pintu masuknya Oke Oh iya, taruh juga 2 wood stairs di bagian atas pintu depannya Oke Nah, langkah selanjutnya, kalian taruh oak trapdoor di bagian lubang yang ada di depan rumahnya Nah, untuk pinggir-pinggirnya, kalian taruh 1 oak trapdoor di bagian tengah lubangnya Lalu, kalian taruh drag oak trapdoor untuk menutupi sisa lubang-lubangnya Nah, setelah itu, kalian pergi ke bagian atas rumahnya dan kalian tutupi lubang-lubangnya dengan menggunakan oak wood slab Lalu, untuk bagian antara oak wood lognya, kalian gunakan oak fence untuk menambah nilai estetikanya Kemudian, gunakan oak lip sebagai penambah nilai keindahannya Dan sekarang, kita tinggal ganti grass block yang ada di interiornya dengan menggunakan oak wood planks Kemudian, hancurkan 2 blok wood place di bagian lantainya Lalu, hancurkan 1 blok lagi Dan di lubang tadi, kalian taruh 1 oak wood stairs Lalu, di bagian depan oak wood stairsnya, kalian hancurkan 2 blok grass blocknya Dan kalian isi dengan 1 crafting table dan juga 1 furnace Oke, untuk interiornya, kalian gunakan 1 bed Dan di bagian atasnya, kalian taruh 3 oak wood slab sebagai tempat penyimpanan lantainya Lalu, di bagian bawah lantainya, kalian gunakan 2 oak wood slab sebagai tempat penyimpanan chestnya Kemudian, kalian taruh 1 armor stand di bagian ujung interiornya Lalu, di bagian depan rumahnya, kalian taruh 2 oak wood slab sebagai tempat untuk lantainya Dan lakukan hal yang sama di bagian belakang rumahnya Oke Nah, untuk memperindah rumahnya, kalian gunakan diamond shuffle atau shuffle apapun Dan kalian buat motif sebagai jalan Dan kalian bebas memilih motif apapun Mau ikutin saya boleh, kalau gak ikut juga gak apa-apa kok Nah, untuk langkah terakhir, kalian taruh oak clips di bagian pinggir motif jalan yang tadi sudah kalian buat Maka, rumah sederhana untuk main di survivalnya sudah jadi ya guys ya Oke, terima kasih karena sudah melihat video ini sampai akhir Jangan lupa di like, 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 subscribe, dan nyalain juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik-menarik lainnya lagi cuyok Okay, stay awesome, dan see you guys in the next video Sub indo by broth3rmax